selamat berjumpa lagi teman semua kali ini kita akan belajar membackup sebuah folder atau dokumen yang berada di folder download ataupun dokumen yang berada pada drive C dimana drive C ini adalah tempat sistem ketika terinstall jadi suatu saat ketika sistem tersebut trouble error dan seterusnya yang memerlukan dan mengharuskan di install ulang nah otomatis nanti drive C atau folder yang ada di drive C tersebut akan terinstall alias terhapus hilang nah bagaimana supaya tidak hilang terhapus maka kita membackupnya dengan cara membackup otomatis dari folder tersebut kita coba langkah seperti ini misal kita akan membackup sebuah folder yang berada di drive C ini drive C download dokumen dan seterusnya ini kita backup download ini supaya nanti masuk otomatis ke dalam drive D klik ya klik kanan di download ini kemudian di bagian properties ada general sharing security customize reviews dan lokasi itu yang lokasi nah disini di bagian lokasi ada restore default ada mob ada pen target klik yang mob klik move nah disini pindahkan kemana ya kita buat folder disini misal sebuah folder kita bisa tentukan folder disini ini salah satunya atau kita juga bisa membuat dengan folder yang baru klik new folder kemudian kuliskan namanya backup backup download misal ya enter kemudian dan selek selek folder lain nanti yang di folder download di drive C itu akan terbackup di drive C di bagian folder backup download nanti tinggal di klik apply dan ok kita apply ada dialog seperti ini kita yes kemudian ok nah disini ini ini proses daripada pembackupan sebuah folder download di drive C ke folder di drive D jadi suatu saat ketika nanti drive C mengalami trouble error yang mengharuskan untuk install gang maka file 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 atau folder yang ada di drive C dalam folder download tersebut tidak akan hilang ya tunggu ini eh prosentasinya sampai 100% ya kita cek ini baru 15% kita cek di bagian D harusnya muncul di bagian D di drive D nah ini tadi kita membuat sebuah folder namanya backup download nah ini ini masuk ke sini otomatis folder file file nya tersebut masuk ke dalam folder di drive C sesuai dengan yang kita eh inginkan tadi ya selesai ini terima kasih sampai sini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi pada materi yang menarik lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh